Intro Oke, Assalamualaikum Wr. Wb Kali ini kita akan room tour ke kelas Sandruat yang mengikuti ajang lomba menghias interior kelas tahun 2022 Pasti pada kepo kan? Mari kita spill satu per satu Kemudian tujuan diadakannya perlombaan kelas ini adalah agar setiap santri dapat belajar dengan nyaman dan juga tenang Sebab ruangannya rapi, indah dan bersih sehingga tercapai tujuan secara efesien dan efektif Dan ada pun tema pada perlombaan kali ini yang identik dengan kepesentrenan yaitu pendidikan Islam dan ulama Nusantara Secara garis besarnya para juri menilai tentang kenyamanan, kerapian, penataan dekorasi ruangan, kelengkapan madin dan yang lebih penting itu adalah kebersihan ruangan Penasaran seperti apa? Jadi mari kita simak vlog kali ini Menja kali ini kita sudah berada di ruangan kelas 12 PS4 yang mana ini adalah ruangan di bawah tanggung jawab Ustazah Hajrah Dan wali kelasnya Ibu Mustalipah Nah sekarang kita sudah bersama ketua kelas IPS 12 PS4 yang mana mungkin kita bisa sedikit menanyai tentang apa sih filosofi mengapa perpaduan warnanya hijau dan kuning? Kami mengambil perpaduan warna kuning karena menggambarkan keindahan, keceriaan dan kenyamanan Dan kita juga termotivasi mengambil warna kuning bisa kita lihat dari lambang pondok pesantren Salapia Parapet Jadi itulah tadi mengapa perpaduan warnanya itu kuning dan hijau dengan alasan kiranya itu lambat juga itu warna hijau katanya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! tentang interior kelasnya ini. Selanjutnya, mari kita ke kelas selanjutnya. Selanjutnya, kita berada di kelas 12 IPS 3, yang mana di sini lebih ke perpaduan antara hitam dan hijau. Baiklah, kita sudah bersama dengan Kota Kelas, apa alasan sehingga memadukan warna hijau dengan hitam? Kami terinspirasi untuk mengambil perpaduan warna hijau dan hitam, terinspirasi dari Sendal Wako, yang juga bertemakan dan berwarna hijau dan hitam. Yaitulah tadi penjelasan singkat dari Kota Kelas 12 IPS 3, yang mana katanya terinspirasi dari Sendal Wako, yang katanya warnanya juga itu hitam dan hijau. Nah, di sini kita bisa lihat struktur madi, yang mana ini juga mas penilaian, yaitu kelengkapan madi. Nah, yang juga istimewa di kelas ini adalah terpajang foto Nangguru, K.H. Jabrullah Bhusro, dan juga ada lambang Pondok Pasantren Salafia Parafiq, lambang Nahdlatul Ulama, dan juga beberapa foto-foto Ulama Pesantren. Dan juga yang unik dari kelas ini adalah pelafonnya yaitu terdiri dari koran bekas, yang mana ini bisa membuktikan bahwa santri itu bisa memembatkan barang bekas untuk karyasanya. Ya, jadi setelah menyimak tadi, saya sempat melihat ada di pojok sini beberapa tulisan-tulisan yang mungkin Kota Kelasnya bisa menjelaskan apa maksud tulisan yang dipajang tadi. Kata-kata di atas ini ialah kata-kata yang tidak pernah lumut dari kesaran kita, misalnya amal, kawakal, salam, dan sobar. Dan juga salah satu hal yang menarik yang ada di kelas ini adalah adanya tulisan motivasi yang dihias sedemikian ini, yang mana agar supaya santri itu dapat termotivasi untuk semangat. Ya, terima kasih kepada Kota Kelas yang sudah bersedia menjelaskan tentang filosofi-filosofi lukisan yang berada di ruangan ini. Oke, selanjutnya kita beralih ke kelas live. Ya, oke kita sekarang berada di kelas 10 IPS 4, yang mana di sini berbeda daripada yang lain. Mereka ini lebih memilih perpaduan warna kuning dan abu-abu. Mungkin lebih lanjutnya kita bisa tanyakan kepada Kota Kelas, apa filosofi warna kelas mereka yang dipadukan antara kuning dan abu-abu. Kami memilih warna kuning karena kami menganggap kuning itu ceria, berwarna, dan kami memilih perpaduan dengan abu-abu karena warna abu-abu itu ialah warna yang sudah ditetapkan memang untuk kelas kita. Ya, jadilah tadi masalah mengapa pemilihan warna kelasnya itu abu-abu dan kuning. Nah, mereka itu menganggap abu-abu memang sudah menjadi ketetapan bagi kelasnya. Dan sedangkan warna kuning itu menunjukkan keceriaan dan juga kedua-dua. Ya, selanjutnya yang unik di kelas ini adalah adanya lukisan perempuan yang memegang bendera merah putih. Ya, Kota Kelasnya bisa menjelaskan dari inspirasi dari mana bisa membuat lukisan perempuan memegang bendera merah putih ini di dinding kelasnya. Ya, mengapa kita mengambil sebuah gambar seorang perempuan yang memegang sebuah bendera merah putih? Karena kita merupakan santri sekaligus wanita dari Indonesia dan perempuan merupakan tiang negara. Dan ketika perempuannya rusak maka negaranya pun akan rusak. Jadi di sini ada beberapa foto-foto ulama yang disusun sedangkan rupa yang mana tepat di atas itu terdapat foto nanggur kita bersama istri. Bisa dilihat. Ya, di sudut ruangan ini terdapat mading yang mana kelengkapan mading itu termasuk dalam penilaian pada ajang lomba kali ini. Dan di sudut sebelah atas ada kaligrafi yang bertuliskan Al-Mahad Al-Salafiyah Parape. Ini adalah karya santri. Yang mana di sini ada terserik angka yaitu tahun berdirinya kondok pesantren Salafiyah Parape. Nah, dan di bawahnya ada ilustrasi asrama yang begitu ikonik. Mungkin bisa dilihat. Ya, mungkin kita bisa lihat pelafonnya ini. Dilukis sedemikian rupa sehingga kita mungkin bisa merasa sedang berada di luar angkasa. Jadi kita juga bisa melihat lukisan yang mana ini adalah ilustrasi kitab-kitab yang sering digunakan di kondok ini. Ada Kitab Riyadu Solihin, Al Munawir, Patrul Korit, dan Lentai. Ya, itulah tadi beberapa penjelasan mengenai karya-karya yang berada di ruangan ini. Untuk mengetahui lebih lanjut, ayo kita ikut ke sini. Ya, selanjutnya kita berada di kelas 10 IPS 5. Yang mana mereka di sini memiliki beberapa perpaduan warna. Ada warna kuning, warna hitam, warna hijau, masih banyak lagi. Mungkin untuk lebih lanjutnya kita bisa menanyai ketua kelas. Ya, sekarang kita sudah bersama dengan ketua kelas. Mungkin bisa diperkenalkan dulu namanya? Ya, perkenalkan. Nama saya Andi Batis Padilla. Selamat datang. Kami perwakilan dari kelas 10 IPS 5 akan menjelaskan tentang tema yang telah ditentukan, yaitu pendidikan Islam dan ulama Nusantara. Di sini kami telah memajang beberapa foto-foto para ulama yang telah turut hadir dalam memperluas dalam memperluas pendidikan Islam. Nah, khususnya itu di daerah Sulawesi Barat, tepatnya di daerah Campalagian dan sekitarnya. Salah satu tokoh yang utama di sini ialah Jayi Haji Abdullah Bushroh. Telah kami pajang di bagian atas di antara para foto ulama-ulama di sini. Dan juga di sini beliau sebagai pimpinan pondok pesantren Asalafia Parapet. Dan juga salah satu-satunya anak guru perempuan yang ada di Sulawesi Barat ini, ini anak guru Hudaedah yang kami pajang tepat di lurusan setelah Jayi Haji Abdul Latif Bushroh. Dan juga di sini kami telah memajang beberapa guru-guru dari guru kita, yakni Jayi Haji Muhammad Zain, Jayi Mahmud Ismail, dan sebagian yang belum sempat saya sebutkan da. Nah, dan di sudut sini, di sini kami telah melukis gambar yang sekiranya ini sesuai dengan hadis yang telah kami tulis di atas. Bahwasannya ilmu itu didatangi dan tidak datang dengan sendirinya. Sama halnya seperti rusa, sebab rusa itu ialah hewan buruan yang tidak akan datang dengan sendirinya, tapi kita harus membutuhkan usaha untuk bisa mendapatkannya dan pengenungannya. Di bagian sini, kami telah menggambar burung, yang di mana burung ini menggambarkan kaupkal, dan kami juga menulis hadis yang sesuai dengan makna burung ini yakni, barang siapa yang bertawakkal kepada Allah, miscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Dan filosofinya itu seperti burung itu pergi dalam keadaan lapar, datang dalam keadaan kenyang. Dan itulah yang selalu ia lakukan setiap hari. Dan itu juga yang menggambarkan tawakkal. Dan di sudut sebelah sini, ada lukisan yang kreatif dan juga unik, bertuliskan Salafia Parape. Ya, dan bergeser ke sebelah sana, ada tulisan kaligrafi yang sangat-sangat, wah. Yang mana ini adalah murni dari karya Santri Pondok, pesan Salafia Parape. Dan juga ada beberapa foto-foto ulama karismatik yang dipajang di sekitaran dinding rumahnya. Dan disertai dengan lukisan Nahdlatul Ulang, yang mana itu disesuaikan dengan tema pendidikan Islam dan ulama Nisantar. Ya, itulah tadi beberapa penjelasan dari kota kelas mengenai filosofi-filosofi karya di ruangan kelas ini. Selanjutnya, kita berada lagi di kelas lain. Let's go! Ya, selanjutnya kita berada di kelas 10 IPS 6, yang mana mereka ini mempadukan warna hijau dengan warna coklat. Oh iya, baiklah. Kita sudah bersama dengan kota kelasnya. Mungkin bisa perkenalkan dulu. Ya, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sofi Bunda Yuzeka. Dan Raskia Uliya Sahilafi. Sesuai dengan temanya yaitu pendidikan Islam dan ulama Nusantara. Di dunia pendidikan, ulama Nusantara sangat berpengaruh bagi dunia pendidikan. Ya, dan juga yang unik di sini kita melihat lukisan yang bertuliskan peringkat bukan dasar menilai pendidikan, tapi sampai di mana ilmu bisa bermanfaat. Kata-kata yang terdapat pada dinding ini menginspirasi kita agar lebih mengamalkan ilmu dan bermanfaat. Sedangkan di samping sini ada gambar buku-buku yang bermakna agar kita lebih rajin untuk belajar dan memperbanyak ilmu. Di sudut sebelah sini terdapat rak yang cukup estetik, yang disusun sedemikian rapi, yang mana tak lupa ada foto dari pimpinan yaitu Nangguru Kehaja Bidolati Bushro yang juga yang penting dalam kriteria penilaian lopak hal ilmu. Di sudut sini terdapat beberapa foto-foto ulama yang menjadi salah satu kriteria penilaian ajang lombang hal ilmu. Di sini ada foto Kemudian yang dibawa Dan yang terakhir ada Dan juga ini menarik adanya ulama perempuan yaitu Nangguru Budaida. Dan yang terakhir di sini ada Ya mungkin itulah tadi mengenai filosofis yang ada di kelas ini. Oke sekarang kita beralih ke kelas selanjutnya. Selanjutnya kita berada di kelas sebelah IPS IPA Yang mana di sini didominasi dan berpaduan dengan warna orange, merah, putih, dan masbangan lagi. Ya sekarang kita sudah bersama dengan kata kelasnya. Mungkin bisa perkenalkan diri dulu sebelum menjelaskan filosofis-filosofis mengenai kelasnya ini. Perkenalkan nama saya Syahniatan, saya ketua kelas dari kelas 11 IPS 3. Syahniatan mungkin bisa dijelaskan ini dulu pertama. Apa motivasi sehingga ada lukisan wayang di sini? Mungkin bisa dijelaskan. Kita menggambar wayang karena melihat nilai-nilai yang terkandung dalam wayang itu. Yaitu nilai-nilai kebudayaan, nilai-nilai religius, nilai-nilai kependidikan, nilai-nilai kebangsaan, dan nilai-nilai keimanan. Dan selanjutnya di sini kita bisa melihat peta negara kita yaitu peta negara Indonesia. Yang sangat luar biasa. Ini adalah murni karya Santri Putri Pondok Pesantren Salafia Parafek. Sebagai bentuk nasionalisme. Santri. Ya di sudut sebelah sini ada lukisan Nahdotul Ulama. Sebagai ikonik ulama-ulama pesantar. Di sudut sini ada quote yang bisa kita baca yaitu wanita berpendidikan tinggi bukan untuk menyaingi laki-laki tetapi untuk membangun generasi. Wow. Kata-katanya sangat luar biasa. Dan di sini juga ada lukisan yang bertuliskan ilmu itu bukan yang dihapal tapi yang memberi manfaat. Luar biasa ini yang menulis. Bias ini sebagai bentuk motivasi kepada seluruh pesantar. Dan di sudut sini ada beberapa pajangan yang indah yang mana dihati oleh bunga-bunga kertas karyasan. Dan juga ada mading kelas yang mana kembali lagi penilaian kriteria penilaian kelas itu adalah kelengkapan mading. Foto-foto ulama juga terpajang. Ada beberapa yang istimewa lagi terdapat foto Nanggoro G.H.D. Abduladir Bushro. Dan ditulis di tengah-tengahnya antara ulama-ulama ini yaitu Lafad Allah dan Muhammad. Ya di sini juga kita bisa melihat lukisan yaitu font-font yang berbau-bau Arab. Tapi ini adalah tulisan Indonesia yang bertuliskan Islam Nusantar. Salah satu yang unik di kelas ini adalah terdapatnya ranting-ranting yang bertuliskan nama-nama penghuni kelas 11 IPS 3. Dan yang unik juga dalam kelas ini ialah salah satu karya yang membuat saya bingung. Mungkin bisa dijelaskan langsung oleh kota kelasnya tentang apa maksud sebenarnya diletakannya karya seni di kelas ini. Jadi ini adalah jadwal membersihkan. Kita sengaja bikin setiap hari, setiap nama-nama hari. Dan kita khususkan untuk orang yang pulang dan orang yang sakit. Jadi kalau ada orang yang misalkan yang pas tiket hari Selasa, ada yang pulang maka namanya kita taruh di lembaran yang pulang. Jadi baiklah, jadi ini adalah roster jadwal membersihkan. Ya di sudut sini juga terdapat lukisan yang menjadi identitas kita sebagai santri pondok pesantren Salafia Parpe. Yang mana juga ini adalah kereasi santri Watipondok pesantren Salafia Parpe. Ya mungkin itulah tadi yang dapat kita eksplor dari ruangan kelas ini. Dan juga kami mengucapkan banyak terima kasih atas penjelasan dari ketua kelas tentang filosofi lukis karya-karya dalam kelas ini. Oke, selanjutnya kita beralih ke ruangan selanjutnya.